Insyaudah, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang akan ikut dalam memeriakan event pawai kebudayaan dan mobil hias Kota Tanjung Pinang tahun 2022 yang akan digelar pada Sabtu besok. Informasi ini sekaligus menonton jumpa kita dalam data Kepri pada hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roby Pri mula undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa. Puluhan anggota Satpol PP Tanjung Pinang tampak seru saat mengikuti latihan bramben di lapangan Taman Pak Medan dalam mengikuti pawai kebudayaan dan mobil hias Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Sekretaris Satpol PP Kota Tanjung Pinang Ferry Andana mengatakan, sebanyak 90 personil diturunkan untuk memeriakan pesta pawai kebudayaan ini. Dimana 40 personil akan diturunkan sebagai anggota drum band. 15 orang untuk mobil hias dan melengkapi defile Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Sementara 30 orang akan diterjurunkan sebagai anggota pengaman kegiatan. Ferry juga menambahkan, sejak vakum 2 tahun, Satpol PP antusias mengikuti pawai kebudayaan ini. Sementara 40, terus nanti ada yang defile dan ada yang bawa mobil hias, terus kemudian ada yang mantal. Ini kan sudah 2 tahun kita tidak mengadakan festival dan juga ada gerak jalan yang minggu depan. Ini antusias dari Satpol PP sendiri atau kawan-kawan dari sini gimana? Tentunya kawan-kawan pasti semangat ya, karena sudah 2 tahun kita vakumkan kondisi COVID-19. Mari kita semangatkan kembali seperti tema Indonesia saat ini, bangkit. Makanya kita kawan-kawan juga akan bangkit. Sebagaimana diketahui, kegiatan pawai budaya dan mobil hias akan diadakan pada Sabtu 3 September 2022. Kegiatan ini akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Anjung, Cahaya, Kota Tanjung Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.